Kapolri Unggap Kronologi Tragedi Kanjuruhan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan kronologi tragedi kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 korban. Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pada 12 September, panditia pelaksana Arema FC mengiripkan surat kepada Polres Malang terkait laga Arema FC, melawan Persembaya pada 1 Oktober 2022 yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun permintaan tersebut ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru dengan alasan jika waktu pertandingan dikeser, maka akan ada sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung seperti adanya pembayaran ganti rugi. Mengetahui permintaan perubahan jadwal ditolak, kata Sigit Polres Malang melakukan persiapan pengamanan melalui sejumlah rapat koordinasi dan menambah personil yang akan bertugas pada laga antara Arema FC melawan Persembaya Surabaya. Dari sebelumnya, 1073, personil menjadi 2034 personil. Pertandingan yang berjalan pada 1 Oktober 2022, pukul 8 hingga selesai tersebut berakhir dengan skor 2 dan 3 untuk kemenangan tim tamu. Proses pertandingan berjalan lancar namun saat pertandingan selesai muncul reaksi dari supporter terkait hasil yang ada. Muncul beberapa penonton yang masuk ke lapangan dan kemudian tim melakukan pengamanan khusus kepada ofisial dan pemain Persembaya dengan menggunakan 4 unit kendaraan taktis baduk kuda. Namun katanya pada saat yang bersamaan juga semakin banyak penonton yang turun ke lapangan sehingga akhirnya kemudian anggota yang bertugas mulai melakukan kegiatan penggunaan kekuatan. Penonton yang kemudian berusaha untuk keluar khususnya di pintu 3, 10, 11, 12, 13, dan 14 mengalami kendala karena pintu yang terbuka hanya kurang lebih selebar 1,5 meter. Kemudian para penjaga pintu tidak berada di tempat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 131 orang. Sementara 440 orang mengalami luka ringan dengan 29 orang luka berat.